Pelaku penculikan Talib Abbas telah ditangkap polisi. Penculikan ini dilatar belakangi masalah hutang yang dilakukan oleh anak Talib. Polisi telah menangkap enam pelaku penculikan Talib Abbas. Sedangkan dua pelaku yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat hingga Selasa masih buron. Kita mendapatkan informasi bahwa diduga ada keterlibatan dari Oknum TNI. Makanya kami kerjasama dengan POM dari Kodam Jaya. Dari POM kita kerjasama untuk melakukan penyelidikan terhadap Oknum dua orang ini yang diduga bersama-sama melakukan kejahatan itu. Salah satu pelaku yang ditangkap, MAM, merupakan otak penculikan ini. Penculikan Talib disebabkan oleh hutang yang dilakukan oleh Kemal Sang Anak. Hingga kini Kemal masih buron. Kawanan penculik sempat meminta tepusan 400 juta rupiah, namun pihak keluarga baru mengirimkan 25 juta rupiah. Kita bisa gali motif yang sebenarnya. Motifnya apa latar belakang dari kasus ini? Kalau sementara dari keterangan si tersangka ini motifnya seolah-olah Kemal itu membohongi dari otak si pelaku kejahatan ini. Sehingga dia merasa hilang uangnya dengan investasi yang diharapkan itu, cara-cara yang dia lakukan ini berharap dia bisa mengembalikan uang kerugiannya itu. Dari hasil penyelidikan diketahui tiga orang penculik merupakan anggota dan pensiunan TNI Angkatan Darat. Talib Abbas diculik di rumahnya, Klaster Dehil Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 14 April. Talib disekap di suatu rumah yang berlokasi di Anyer, Banten. Selama disekap, Talib dianiaya. Lokasi penyekapan Talib kemudian dipindahkan ke perumahan Mona Lisa di Celodong, Depok, Jawa Barat. Nisa Karunia, Berhardani Purba melaporkan untuk NET.